Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. Jadi kali ini saya akan mengupdate market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi positif yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa saya ingat yang kembali kepada kalian tetap dior. Do your own research. Di sini saya tidak akan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang saya bahas. Jadi apapun resikonya saya tidak akan ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini saya buka langsung di coin market cap dan melihat kondisi market cryptocurrency. Wow, ini sungguh di luar dugaan sekali ya tiba-tiba kenapa market mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di sini mengalami market cap global saja sekarang sudah back lagi ya, kembali ke 1 triliun USD dari segi market cap global. Dan market cap global pun mengalami pertumbuhan 8,50%. Di sini kita bisa melihat beberapa altcoin ini cukup luar biasa sekali mengalami pemompaannya. Salah satunya dari raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Mengalami pertumbuhan hampir 10% hanya dalam 24 jam terakhir saja. Di sini juga ada Ethereum, dia mengalami pertumbuhan hampir 10%, ada juga BNB mengalami kenaikan di atas 10%. Dan termasuk dengan beberapa altcoin lainnya pun ini sama, mengalami pertumbuhannya. Karena memang yang menjadi patokan utama itu dari Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami pertumbuhan 1-3% saja, beberapa altcoin ada yang lebih tinggi mengalami kenaikannya. Apalagi dengan Bitcoin, sekarang ini mengalami pertumbuhan hampir 10%an. Ya, jadi sudah tidak terlalu asing dengan beberapa altcoin ketika saat ini mengalami pertumbuhan di atas 10%an. Ya, mungkin tidak semua rata ya mengalami pertumbuhan di atas 10%, masih ada juga yang di bawah 10%an atau mungkin hanya 4-5% saja. Oke, jadi di sini ada beberapa informatif yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Dan menurut gue ini sangat-sangat positif sekali informasinya. Jadi, untuk informasi yang pertama di sini ada signal bulis juga nih dari salah satu motivator ya. Ini gue anggap sebagai motivator gue walaupun gue nggak pernah ketemu dengan Yukai sekali dengan membaca buku yang telah dibuatnya. Jadi, informasi balis itu telah datang dari Robert Kiyosaki. Yang kedua juga adanya sebuah rumor bahwa The Fed sekarang ini melakukan sebuah rapat dadakan. Dan banyak juga beberapa investor yang telah berasumsi bahwa rapat tersebut itu akan mendiskusikan apakah mungkin The Fed ini akan FIFO dadakan. Ya, jadi memang banyak sekali nih rumor-rumor yang beredar mengenai market cryptocurrency dan juga Federal Reserve. Salah satu perbankan yang berasal dari negara Amerika Serikat. Dan bukan cuma itu saja, di sini pun ada Elon Musk yang telah bersepikap. Ya, mungkin dulu banyak sekali nih orang-orang yang memang menjelekan, mencemoah terhadap entitas industri cryptocurrency. Bahwa industri cryptocurrency itu adalah tempatnya skema ponzi. Tempatnya pencucian uang ya, pokoknya pendukung terorisme ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, sekarang adanya sebuah speak up dari Elon Musk. Dan menurut gue ini sangat masuk sekali ya. Apa yang telah dibicarakan oleh Elon Musk sendiri nanti bakal kita bahas. Dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga tidak perlu banyak bahasa bahasi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di sini datang dari Robert Kiyosaki. Wow, ini salah satu signal balis ya, tetapi buat kalian tetap dipertimbangkan, ini hanya menurut tanggapan gue sendiri saja dengan adanya sebuah postingan, ataupun cuitan dari The Real Robert Kiyosaki. Nah, jadi menurut Robert Kiyosaki sendiri, dia telah mencuit ya. Dua bank besar telah jatuh, bersiap untuk pergi, beli koin, emas, dan juga perak asli sekarang. Tidak ada ETF, saat bank melonjak, emas dan perak meroket. 2008, saya memperkirakan rutunya lemah beberapa hari sebelum jatuh di CNN. Jika Anda ingin bukti pergi ke ayahkayat.com, akan ada di Niel Kefuto di Pox hari Senin. Nah, jadi kurang lebih yang telah disarankan oleh Robert Kiyosaki sendiri ya. Sekarang ini memang benar banget ya, ada beberapa perbankan besar, khususnya untuk yang berbasis di negara Amerika Serikat. Yang pertama itu ada Silvergate, yang kedua ada SPB, Silicon Valley Bank. Bahkan untuk Silvergate itu, isunya itu dari awal ya, sebelum SPB. Tetapi ternyata yang mengajukan bab 11, atau mungkin yang collapse duluan itu malah SPB, Silicon Valley Bank. Dan menurut Robert Kiyosaki sendiri ya, dengan adanya sebuah bank besar telah jatuh, ini saatnya ya, untuk kita pergi membeli cryptocurrency atau mungkin koin, ada juga gold, dan termasuk perak ya. Jadi itu yang disarankan oleh Robert Kiyosaki untuk beberapa investor, ketika ingin mendapatkan suatu keuntungan yang besar. Karena disini sekalipun memang dari beberapa perbankan itu akan mengalami peningkatan, tetapi emas dan juga koin, termasuk perak, ini akan meroket. Dan ini pun pernah terjadi sebelumnya, yaitu tepatnya di tahun 2008 oleh Robert Kiyosaki. Wow, ini cukup luar biasa sekali ya. Dan untuk informasi selanjutnya, disini ada akun Twitter Russian Market, yang telah menginformasikan bahwa tepat hari ini, The Fed itu melakukan rapat dadakan. Dan menurut asumsi akun Twitter tersebut, The Fed ini bakalan merencanakan untuk mendiskusikan atau membicarakan di dalam sebuah rapat tersebut bahwa vibe pedadakan ini harus dilakukan. Ya, mungkin inilah salah satu informasi yang menyebabkan market terbang, market cryptocurrency mengalami pertumbuhan. Ya, tetapi sekali lagi, kebenarannya ini tidak 100% ya. Apakah ini salah satu faktor ataupun penyebab market cryptocurrency terbang hari ini atau mungkin ada faktor yang lain yang menyebabkan market cryptocurrency mengalami pertumbuhan. Nah, jadi disini apa yang telah disampaikan oleh akun Twitter Russian Market tersebut, dia pun sudah terperifikasi oleh Twitter. Jadi, pertemuan darurat The Fed pada hari Senin tempat hari ini, dan disini pun dia telah menyarankan beli Bitcoin dan juga emas. Sama seperti apa yang telah disarankan oleh Robert Kiyosaki ya. Jadi, beberapa investor ini yang mungkin membeli coin, emas, dan juga silver ataupun perak. Dan disini menurut akun Twitter tersebut, karena Powell akan menyalakan printer. Wow, jadi kemungkinan The Fed dalam sebuah rapat darurat ini atau rapat dadakan akan merencanakan atau membahas mengenai vipat dadakan ini harus dilakukan. Ya, tetapi ini kebenarnya sekali lagi belum 100% benar bahwa The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat bakalan vipat dadakan. Jadi, mengenai tema ataupun judul dalam sebuah rapat dadakan ini adalah Dewan Gobernur Federal Reserve System, Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat menyediakan negara dengan sistem moneter dan juga keuangan yang aman, fleksibel, dan juga stabil. Ya, kurang lebih isinya seperti itu. Dan melihat dengan hanya sebuah informasi seperti ini, dan juga kepsian yang telah diberikan oleh akun Twitter Russian Market, menurut gue ini bukan salah satu diskusi mengenai pembahasan bahwa The Fed itu bakalan vipat dadakan. Karena di dalam sebuah informasi yang ada di sini, yang telah di-screen capture, dan juga di-post di akun Twitternya, ini tidak ada sama sekali bahwa Federal Reserve itu merencanakan bakalan vipat dadakan. Ya, jadi memang ini hanya sekedar asumsi beliau saja apa yang telah di-posting di akun Twitternya. Dan mengenai dengan adanya sebuah update-an dari akun Twitter Russian Market tersebut, ya, mengenai The Fed rapat dadakan hari ini, bahwa akan membicarakan atau membahas vipat dadakan. Di sini pun ada akun Twitter The Kobi Isilator, ya, dia telah meng-update juga, nih. Jadi, mengenai rapat dadakan tersebut itu, ya, kita harus berhati-hati. Anda mungkin melihat banyak berita utama tentang pertemuan daruratnya Federal Reserve. Pertemuan hari Senin bukan darurat dan juga dijadwalkan secara rutin. Selalu konfirmasikan berita utama yang Anda baca dan pastikan itu berasal dari sumber yang kredibel. Silakan retweet dan juga like tweet ini untuk menyebarkan berita. Ya, jadi memang menurut akun Twitter The Kobi Isilator sendiri, rapat darurat ini diadakan yang akan dijadwalkan tepat hari ini, yaitu hari Senin, bukan darurat dan juga dijadwalkan secara rutin, ya. Dan buat kalian juga harus memang membaca dan menjadwalkan suatu informasi yang sumbernya itu sangat-sangat valid dan juga kredibel. Ya, jadi masih banyak sekali, nih, beberapa asumsi-asumsi dari kalangan investor mengenai rapat darurat yang akan diadakan oleh Federal Reserve, salah satu bank sentral Amerika Serikat. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini yang diupdate juga oleh media YouTube Day. Wow, ini sangat menarik sekali, nih, speech-nya dari Elon Musk, ya. Jadi, Elon Musk mengerjai mereka yang menyebut kripto penipuan sebagai dua bank besar telah hancur. Nah, jadi di sini Elon Musk sendiri malah mengolok-olok, nih, terhadap beberapa orang yang mungkin sebelumnya itu telah mengolok-oloknya bahwa kripto karansi itu adalah salah satu alat atau salah satu jalan untuk beberapa terorisme. Ya, mungkin baik money laundry atau mungkin dari skema ponzi, ya, penipuan, dan sebagainya. Tetapi di sini ini epic comeback, ya, Elon Musk telah mengerjai mereka yang telah menyebut kripto sebelumnya itu adalah salah satu alat untuk penipuan, ya. Jadi, di sini menurut gue sendiri mengenai dengan adanya sebuah update-an dari media YouTube Day terkait postingannya ataupun tweetannya Elon Musk sendiri. Di sini sekali lagi gue tekankan buat teman-teman semua, baik kalian investasi di stock market, kripto karansi, depositor di perbankan, itu tidak bisa menjamin 100% aman, ya. Ketika kalian berinvestasi dimanapun, tidak ada entitas yang bisa menjamin keamanan 100%. Ya, jadi walaupun hanya 90%, ada 10%-nya itu resiko uang kita bakalan hilang. Jadi, jangan sampai kalian salah kapra. Wah, di kripto karansi itu high risk, di perbankan itu low risk. Ya, tetapi buktinya ini ada, gitu ya. Sekarang nyata, kalian depositor di perbankan pun, ya, walaupun memang ada yang namanya claim assuransi, gitu ya. Seperti yang sekarang telah terjadi oleh SPB tersebut, bahwa beberapa deposannya itu akan diklaim oleh FDIC. Tetapi, tidak 100%. Itu ada batasan maksimumnya, yang akan diklaim oleh FDIC sendiri, salah satu insuransi di negara Amerika Serikat, hanya maksimum 240 ribu USD. Kalian tahu, kemarin berapa dana yang nyangkut dari stablecoin-nya USDC, ataupun perusahaan Circle di SPB, sekitar 3,3 miliar USD. Tetapi, yang diklaim, yang bisa diklaim itu maksimum hanya 240 ribu USD. Ya, jadi memang masih jauh sekali minusnya, walaupun di sistem perbankan itu ada yang namanya penjamin simpanan. Ya, untuk di Amerika Serikat itu adalah FDIC. Untuk di perbankan Indonesia, itu ada yang namanya LPS, atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, jadi menurut gue sendiri ya, semua entitas tidak ada yang namanya tidak ada resiko. Semuanya itu mengandung resiko, baik kecil ataupun besar, ya. Dan ini telah terjadi dengan beberapa orang yang mungkin tadinya pengen aman-aman, tetapi bisa mendapatkan return atau suatu keuntungan. Tetapi ini di luar dugaan, tiba-tiba perbankan tersebut telah kolaps. Dan di sini pun Elon Musk sendiri ya, dia telah mengupdate dalam akuin Twitter-nya. Jadi di sini Elon Musk mengolok-olok pembenci kripto saat dua bank telah jatuh. Memang yang telah ditweet oleh Elon Musk menampilkan seseorang yang berkeringat karena ragu harus membuat pilihan antara menekan satu atau dua tombol. Tulisan di bawah satu tombol bertuliskan kripto adalah skam. Simpan uang di bank, judul di bawah yang keduanya memberi tahu Anda bahwa bank adalah penipuan. Simpan uang dalam kripto. Nah, jadi kurang lebih tweetan dari Elon Musk kemarin itu ya, seperti ini. Kripto is skam, keep money in banks. Banks are skam, keep money in kripto. Jadi kira-kira kita ini akan memilih yang mana. Atau mungkin kita akan menyimpan uang kita di kedua entitas tersebut, yaitu tergantung dari kalian. Untuk gue sendiri ya, mungkin gue akan menaruh uang gue di beberapa keranjang. Itu sering sekali gue katakan bahwa ya, mungkin kita sebagai investor ya, kita harus jeli juga gitu ya, terhadap dari segi keamanan. Dan gue rasa buat kalian pun, jangan sampai kalian menaruh uang di satu keranjang saja. Ketika satu keranjang itu telah hancur, satu keranjang itu telah tumpah ya. Kita tidak bisa memiliki kesempatan yang lain. Tetapi dengan kita menaruh uang di beberapa keranjang ya, contoh 5 keranjang. Satu keranjang telah hancur, satu keranjang telah tumpah. Kita masih memiliki kesempatan dari 4 keranjang yang lainnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Apa yang telah diupdate oleh Elon Musk. Dan ini pun langsung diupdate juga oleh Media You Today. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an kita kali ini terkait market kriptokaransi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan hanya dalam satu hari saja. Namun apabila kalian memiliki pandangan pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai kira-kira dari mana nih? Dan apa faktor dan juga penyebab market kriptokaransi mengalami pertumbuhan? Apakah dengan adanya sebuah rumor, Bank Central Amerika Serikat sekarang ini akan melakukan rapat darurat? Atau mungkin ada beberapa faktor-faktor yang lainnya? Dan mengenai cuitannya dari Elon Musk sendiri menurut gue itu sangat-sangat masuk akal dan itu lebih relevan. Ya, jadi beberapa orang itu ya mungkin sekarang sedang berpikir nih harus menyimpan uangnya atau harus berinvestasi itu di dalam entitas yang mana? Apakah perbankan, solusi utama, atau mungkin kriptokaransi? Atau bahkan mungkin di beberapa entitas-entitas yang lainnya seperti stock market ataupun saham? Ada juga gold dan termasuk perak. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.